Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan Om Swastiastu Jumpa lagi dengan Kong Teguh Di program Kong Teguh Kali ini saya akan bercerita Tentang satu nama atau satu sosok Yang kerap dikaitkan Dengan si Pitung Yaitu Scott Hine Lengkapnya Adolf Willem Verbon Hine Seorang kepala polisi Tanah Abang Yang menembak si Pitung Dan mengakhiri Karir kejahatan Legenda Betawi itu Menjadi sangat menarik Karena Scott Hine Tidak dinarasikan Sama sekali karena Di masyarakat Asli Jakarta Dan tidak bahkan Hampir tidak ada Tulisan-tulisan Mengenai Scott Hine Sampai tahun 2000 Baru kemudian Dalam beberapa tahun Kemudian Muncul Tulisan-tulisan Tentang Scott Hine Dan sosoknya Bahkan kita dengan mudah Menemukan fotonya Gambarnya yang asli Scott Hine Yang di film Diperankan oleh Haji Amit Arief Yang juga menjadi Menarik adalah Ketika masyarakat Betawi Menarasikan si Pitung Sebagai pahlawan Bagi masyarakat kecil Scott Hine Atau AFU Hine Dinarasikan oleh Penduduk kulit putih Belanda Pada saat itu Sebagai pahlawan Sebagai sosok Yang membuat Citra kepolisian Hindia Belanda Pada saat itu Naik Dia Banyak disebut oleh Pers Belanda Misalnya Jawa Bode Batavia Sanders Blach Heptius Vanendaf Kurni Dalam Indi Sebagai sosok Polisi jujur Sosok polisi Pemberani Sosok polisi Cerdas Yang mampu Mengungkap Berbagai kejahatan Selama 20 tahun Karirnya Namun sebelum saya Menceritakan tentang Sosok Scott Hine Atau AF AWV Hine Saya ingin Bercerita sedikit Tentang Kepolisian Hindia Belanda Pada saat itu Terutama pada Di penghujung Abad Ke 19 Sampai Memasuki Abad ke 20 Bahkan Sampai tahun 1940-an Dalam Satu bukunya Marieke Blumbergen Menulis Sangat Sangat Bagus sekali Dia mengawali Tulisannya Dengan Mengatakan Seperti ini Polisi Kolonia Adalah Pekerjaan Terburuk Dengan Gaji Terendah Ungkapan ini Sudah cukup Menggambarkan Bagaimana Polisi Kolonia Di Hindia Belanda Pada saat itu Hampir Seluruh Personel Kepolisian Adalah Peribumi Dengan Satu Komandan Dengan Setiap Komandan Orang Kulit putih Gaji mereka Sangat kecil Sangat Tidak bisa Menghidupi Keluarga Setiap Personel Kepolisian Yang terjadi Adalah Polisi Berubah Menjadi Bandit Mereka Merampas Barang Barang Yang Mereka Merampas Dan Menjual Barang Bukti Melakukan Pemerasan Di Pasar Pasar Bahkan Tidak Jarang Terdengar Polisi Melakukan Kejahatan Dan Perampokan Khusus Yang terakhir Yang paling Menarik Adalah Kasus Fatimah Yang Dibunuh Oleh Seorang Polisi Bawahan Skut Hinde Begitu Buruknya Citra Kepolisian Pada Saat Itu Sampai Tidak Ada Yang Bisa Mempercayai Apa Yang Dilakukan Kepolisian Hindia Belanda Pada Saat Itu Tidak Hanya Di kalangan Pribuni Tapi Juga Di kalangan Masyarakat Kulit Putih Dan Tionghoa Citra Seperti Citra Itu Benar Benar Melekat Bertahun Tahun Bahkan Berpuluh Tahun Sampai Tidak Ada Cara Sama Sekali Bagi Pemerintah Hindia Belanda Untuk Menghapus Atau Setidaknya Memperbaiki Citra Itu Dalam Sekejap Atau Selama Sekian Tahun Sampai Akhirnya Muncul Sebuah Sosok Yang Dijadikan Model Untuk Memperbaiki Citra Kepolisian Yaitu Skut Hinde Pembunuh Si Pitung Adolf Wilhelm Verbonhine Atau Skut Hinde Lahir di Borneo Tahun 1852 Di Borneo Tepatnya Kita Tidak tahu Tidak ada informasi Jelasnya Dimana Tepatnya Dia dilahirkan Di Kalimantan Yang pasti Dia bukan orang Yang terdidik Di Kepolisian Karir Pertamanya Adalah Menjadi Staf Di Kantor Keresidenan Padang Sumatera Barat Lalu Pindah Menjadikan Kepala Kantor Polisi Di Ternate Dari Situ Dia merasa Tidak Betah Pindah Ke Jawa Dan menjadi Polisi Penjaga Hutan Masuk Ke Batavia Pada saat Pemerintah Batavia Membutuhkan Seorang Komandan Kulit Putih Untuk Menjadi Skot Untuk Menjadi Underskot Bukan Skot Tapi Underskot Di Tanah Abang Disinilah Karir Kepolisian Hine Atau Skot Hine Yang kita Kenal Adalah Skot Hine Pada Pada saat Itu Dia masih Underskot Dimulai Dia Membangun Reputasinya Dengan Melabrak Banyak Preman Di Dinsport Atau Sebuah Tempat Yang Sekarang Bernama Glodok Plain Atau Pasar Glodok Pada saat Sekarang Ini Dia Berani Dia Melawan Banyak Banyak Preman Yang Dianggap Mengganggu Ketertiban Batavia Pada Saat Itu Popularitasnya Sudah Mulai Muncul Di Kalangan Kepolisian Hindia Belanda Di Batavia Pada saat Itu Dia Terus Dipercaya Untuk Menangani Beberapa Kasus Dua Di antara Yang terkenal Adalah Kasus Sepitung Satunya Kasus Pembunuhan Fatimah Di Tanah Tuan Tanah Milik Orang Arab Oke Kita Lihat Yang Pertama Hina Barangkali Sangat Inovatif Pada saat Itu Meskipun Bukan Berlatar Pendidikan Kepolisian Pada saat Dia Ditugaskan Untuk Menghentikan Aksi Sipitu Yang Dia Lakukan Adalah Membangun Jaringan Intelijen Atau Jaringan Mata Mata Kalau Sekarang Disebut Dengan Cepu Jaringan Cepu Di Hampir Setiap Kampung Di Hampir Setiap Tarah Partikel Cepu Itu Terdiri Dari Preman Kecil Preman Kampung Yang Relatif Hanya Cari Duit Untuk Makan Hina Membayar Mereka Untuk Menjadi Cepu Menjadi Mata Mata Dan Itu Sangat Efektif Setiap Hari Hina Menerima Informasi Tentang Gerakan Cepitung Puncaknya Adalah Ketika Jaringan Mata Mata Ini Memberikan Laporan Bagaimana Pitung Bergerak Ke Tanah Abang Ke Pekuburan Di Tanah Abang Dan Hina Mengepung Terjadi Tembak Menembak Dan Pitung Tewas Pada Saat Itu Koran Koran Hindia Belanda Mengangkat Kisah Hina Tiba-tiba Hina menjadi Sebuah Sosok Sebuah Model Polisi Kolonia Yang Hebat Cerdas Jujur Berani Dan Sebagainya Semua Semua Pujian Ditimpakan Kepada Hina Karena Sukses Pembunuh Sipitung Sementara Kita tahu Di masyarakat Primubi Muncul Narasi Tentang Kepahlawanan Sipitung Sampai Saat ini Narasi Yang kemudian Berkembang Menjadi Sekian Variasi Narasi Yang kemudian Menjadi Hampir Fiksi Sementara Di Pemerintah Hindia Belanda Sendiri Hina Sudah Menjadi Fiksi Kasus Yang Kedua Adalah Kasus Pembunuhan Fatima Fatima Diketemukan Tewas Di sebuah Rumah Di atas Tanah Milik Seorang Tuan Tanah Arab Mendengar Laporan Itu Hina Datang Dengan Anak Anak Buahnya Beberapa Anak Buahnya Yang Terdiri Dari Polisi Peribumi Namun Rumah Itu Ternyata Telah Digeledah Oleh Seorang Kontrolir Bernama WHL Johan Hina Tidak Menemukan Barang Bukti Awal Untuk Mengusut Untuk Melakukan Pengusutan Siapa Pembunuh Fatima Namun Pada Hari-hari Berikutnya Hina Menemukan Beberapa Barang Bukti Yang Ternyata Sudah Dihancurkan Oleh Anak Buah WHL Johan Dari Sinilah Dia Kemudian Melakukan Penyelidikan Yang Sangat Menarik Pada Saat Itu Merangkali Sangat Cerdas Cerdas Untuk Seorang Polisi Yang Tidak Berlatar Pendidikan Polisian Hina Akhirnya Menangkap Beberapa Tersangka Dan Salah Satunya Adalah WHL Johan Batavia Pada Saat Itu Gempar Lagi Hina Menerima Segala Pujian Segala Yang Terbaik Pujian Terbaik Diarahkan Kepada Hina Betapa Dia Menjadi Sosok Pemberani Dan Tidak Pandang Bulu Bahkan Kulit Putih Pun Dia Menjarakan Hina Hebat Koran Batavia Sardes Blood Kemudian Menurunkan Kisahnya Secara Berseri Dengan Judul Yang Sangat Sangat Menarik Adalah Hina The Sherlock Hull Van Netherlands Ini Bahasa Indonesia Adalah Hina Sherlock Holmes Dari Hindia Belanda Sherlock Holmes Adalah Tokoh Fiktif Dia Adalah Seorang Detektif Ciptaan Sir Arthur Conan Doyle Beberapa Koran Juga Memuat Kisah Kisah Hina Bagaimana Hina Melakukan Memecahkan Kejahatan Bagaimana Hina Memburu Penjahat Penjahat Hebat Pada Saat Itu Ada Satu Yang Kemudian Juga Paling Menarik Dalam Perjalanan Karir Hina Yaitu Ketika Dia Menangani Kasus Perampok Terkenal Namanya Gantang Gantang hidup Sekitar Tahun 1915 Atau Kira-kira Dekade Kedua Abad Ke-20 Arsip Belanda Arsip Kepulisan Belanda Mencatatnya Sebagai Seorang Penjahat Sebagai Seorang Bandit Atau Perampok Cerdas Dia Dan Anak Buahnya Merampok Dengan Mengenakan Seragam Polisi Dalam Satu Kesempatan Gantang Naikuda Mengenakan Seragam Asisten Residen Hanya Untuk Merampok Merampokan Itu Terjadi Di Siang Bolom Namun Gantang Yang Cerdas Punya Kebiasaan Buruk Yaitu Pesta Setelah Berhasil Merampok Dia Menghabiskan Seluruh Hartanya Di Tempat Pesta Yang Dibikin Atau Di Meja Judi Dia Juga Womanizer Alias Penggila Wanita Akibatnya Dia Terkena Sepilis Gantang Seperti juga Sepitung Pernah Ditangkap Dijebloskan Ke penjara Tapi Lolos Dia Dia Selalu Bisa Berhasil Lolos Dari Penjara Dia Juga Beberapa Kali Ditangkap Tapi Bisa Lepas Karena Satu Hal Tidak Ada Yang Mengenal Gantang Tidak Ada Yang Bisa Mengidentifikasi Wajah Gantang Bahkan Kepulisan Belanda Pada Saat Itu Menariknya Hine Bisa Mengenali Gantang Dari Satu Kal Yaitu Penyakit Sipilis Gantang Tidak Bisa Mengelak Dia Dijatuhi Hukuman 20 tahun Penjara Dan Dibuang Kemerauke Kisah Gantang Lenyap Begitu Saja Itu Bagi Kepulisan Hindia Belanda Pada Saat Itu Tetapi Tidak Di Masyarakat Gantang Tetap Diragukan Bisa Ditangkap Tidak Ada Yang Percaya Bahwa Yang Dihukum Buang Itu Adalah Gantang Akibatnya Penduduk Kulit Putih Di Batavia Masih Dihantui Ketakutan Terhadap Gantang Saya Tidak Tau Apakah Ada Laporan Laporan Lain Tentang Aksi Anak-anak Buah Gantang Yang Merampok Seragam Polisi Atau Yang Lainnya Tetapi Inovasi Inovasi Kejahatan Seperti Begitu Nyaris Lenyap Setelah Gantang Menghilang Sekali lagi Hine Mendapat Pujian Hine Begitu Dianggap Begitu Hebat Kisahnya Tentang Bagaimana Cara Mengatasi Gantang Juga Dipuji Banyak Orang Setelah Setelah Abang Abang Kini Batavia Menjadi Tanggung Jawab Dia Pada Saat Itu Sebenarnya Banyak Apa Tokoh-tokoh Dari dunia Hitam Yang Muncul Sebagai Contoh Adalah Si Kesen Dari Rawabokor Kira-kira Sekarang Apletaknya Di pinggiran Bandara Soekarno Ada Lagi Si Usuk Yang Beroperasi Di tengah Kota Di sekitar Welter Freden Pasar Baru Sampai Kemudian Di sekitarnya Dari Dua Penjahat Terakhir Ini Saya Tidak Ada Informasi Bahwa Hine Terlibat Langsung Karena Dia Sebagai Hode Dia Pasti Tidak Turun Langsung Untuk Menangani Kasus Seperti Ini Kesen Itu Terkenal Dengan Sebagai Sebagai Penjahat Yang Benar Benar Penjahat Artinya Dia Benar Benar Bandit Istilahnya Barangkali Bandit Kapal Siapa Saja Dia Rampok Tidak Penduli Orang Kaya Orang Miskin Dirampok Semua Sementara Si Usuk Dalam Catatan India Belanda Dalam Catatan Kepulisan India Belanda Pada Saat Itu Dikenal Sebagai Bandit Intelek Satu Satunya Bandit Yang Bisa Baca Huruf Latin Huruf Arab Dia Bisa Berbicara Dalam Bahasa Melayu Bahasa Arab Dan Membaca Koran Belanda Anda Bisa Bayangkan Pada Saat Itu Seorang Penjahat Membaca Koran Batafias Handelsblad Jawa 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 Bode Dan Yang Lainnya Khusus Mengikuti Kisah Dia Yang Ditulis Orang Belanda Kembali Skot Hide Mengakhiri Karirnya Setelah 20 Tahun Mengabdi Dia Tidak Mencapai Pada Pangkat Tertinggi Yaitu Komisaris Polisi Banyak Banyak Sekali Alasan Kenapa Dia Tidak Bisa Mencapai Pangkat Setinggi Itu Yang Pertama Yang Paling Mungkin Adalah Latar Belakang Keluarganya Istri Skot Hide Adalah Pribumi Bukan Kulit Putih Yang Kedua Adalah Sebuah Insiden Ketika Anak Buahnya Tertembak Pada Saat Membersihkan Senjata Yang Dia Miliki Itu Barangkali Sebuah Insiden Yang Membuat Namanya Tiba-tiba Meredup Setelah Pensiun Nama Skot Hide Tetap Berkibar Niram Itu Adalah Sebuah Radio Belanda Pada Saat Itu Menarasikan Kisahnya Setiap Malam Sampai Beberapa Tahun Koran-koran Belanda Sampai Tahun 1940-an Juga Masih Menurunkan Kisahnya Tentu Saja Kisah Yang Tidak Hanya Sekedar Dituliskan Kembali Tetapi Juga Ditambah-tambah Hine Di kalangan Masyarakat Kulit Putih Belanda Pada Saat Itu Telah Menjadi Fiksi Dia Lebih Fiksi Dari Sipitung Sekian Dan Terima kasih Sampai Jumpa Di Program Kong Tenggu Berikutnya Dengan Cerita-cerita Yang Lebih Menarik Terima kasih